Intro Assalamualaikum Selamat pagi anak-anak hebat Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian disana sehat selalu ya Hari ini kita akan melanjutkan materi tema di pertemuan kedua Siapkan buku tema 4D nya ya Nah materi kita hari ini yaitu tentang gambar bentuk Makna sila pertama dan jenis-jenis pekerjaan Disimak baik-baik ya anak-anak hebat Gambar bentuk Gambar bentuk adalah kegiatan merekam objek di atas bidang datar atau dua dimensi secara tepat dan mirip dengan objeknya Pertama, kalian harus melakukan pengamatan terhadap benda-benda yang ada di sekitar kalian Kemudian memindahkan atau menggambar bentuk benda tersebut ke atas bidang datar yaitu kertas Sesuai dengan bentuk dan warnanya Contohnya, kalian ingin menggambar bunga matahari Maka, nanti saat kalian menggambar Kelopaknya harus berwarna kuning, daunnya berwarna hijau Misalnya potnya berwarna hitam Kalian gambar potnya berwarna hitam Harus sama dengan apa yang kalian lihat ya Berikut beberapa contoh bentuk gambar Materi selanjutnya mengenai makna silap pertama Pancasila Beberapa contoh sikap yang sesuai dengan makna silap pertama adalah sebagai berikut Yang pertama, percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing Kedua, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing Ketiga, membina kerukunan hidup dan toleransi antarumat beragama Keempat, menjaga dan menyayangi semua makhluk yang telah diciptakan oleh Tuhan Dan yang terakhir, membina kerjasama dan tolong-menolong antarumat agama Jenis-jenis pekerjaan dibagi menjadi lima Yang pertama, pertambangan Yaitu usaha menggali kekayaan yang disediakan oleh alam Seperti pertambangan emas dan batu bara Yang kedua, agraris Mengolah dan memanfaatkan tanah agar berdaya guna Contohnya, pertanian, perkebunan, dan usaha perikanan darat Yang ketiga, industri Usaha menghasilkan barang Seperti industri mobil, mainan, dan sepatu Yang keempat, perdagangan Yaitu usaha membeli atau menjual barang Contohnya, makanan, pakaian, dan barang kelentong Yang terakhir, jasa Yaitu menyediakan layanan yang diperlukan orang lain Contohnya, jasa perawatan kesehatan Dokter dan perawat Jasa transportasi Usaha angkutan Seperti sopir dan masinis Yang terakhir, jasa pendidikan Yaitu guru dan dosen